Rumah gua ini ditinggali oleh seorang pria, seorang kakek Ya, selamat siang Tribuners Saat ini saya berada di gua yang dijadikan rumah Di tempatnya di desa Kemah III Percematan Kemah, Kabupaten Gunasa Utara Jadi, Tribuners Rumah gua ini ditinggali oleh seorang pria, seorang kakek Bernama Hais Jadi, dia dulunya adalah seorang penambang Kemudian, dia menyulap gua ini menjadi rumah, tempat tinggal Jadi, seperti inilah Ini bagian guanya Kemudian, ini bagian depan dari rumah ini Ini mirip di film Flintstones Ini semua terbuat dari pahatan batu Ada juga hiasan Tanaman-tanaman diput Jadi, Tribuners ini di bagian ini Bapak Hais Ini bagian dalam rumah gua Ini ruang tamu ya Pak Ruang tamunya Ada juga tempat tidur Ada juga kursi Ini ini pakai bikin buah-temen di sini Ini mirip di film Flintstones ya Ini ada dua kursi juga Kalau yang bagian sana itu dia tembus ini ya Bikin kamar Kamar tapi udah selesai Jadi ini bagian yang hendak dibuat kamar Tapi juga ini belum selesai Masih dipahat-pahat ya Jadi kalau sana itu apa Om Haiz Itu buah satu Ini yang bagian rumah lain ya Bagian rumah yang lain Dia tembus di bagian Ini kamar juga ya Ini ada colokan listrik Disini Jadi ini seperti ada Sebuah tempat pengalas di lantai Ini dulunya kata Om Haiz Ini adalah kamar Kamar dulu Masukin dari Luang kamu Luang kamu Jadi ini Ini bagian dulunya Bagian ruang tamu Dan sekarang ini jadi Ini dapur ya Jadi ini karya yang sangat Luar biasa unik Dari seorang Haiz Yang Dia menyulap gua Menjadi sebuah tempat tinggal Yang sangat nyaman Jadi disini memang agak dingin ya Dibandingkan dengan di Di luar Jadi Om Haiz Mau bata-bata sedikit Ya Om Haiz Om Haiz Umur berapa kutu ya Om Haiz 59 59 Bulan depan 60 Jadi ini bagaimana DP cerita singkat aja Membangun rumah di gua ini Om Haiz Nah ini ngomong Untuk tempat tinggal Tempat tinggal Jadi waktu Pengalaman katanya Kerja di tambang Waktu itu ya Sempat di Papua ya Jadi kenapa memilih gua Pak Padahal kan disini banyak Sudara-sudara Om Haiz Yang Katanya hidup berkecukupan ya Ya Sedangnya bagaimana Om Haiz Sendirinya Gak ada gangguan Dingin juga ya Gak beli kayu Gak beli sing Apanya Cuma Kenaga aja Jadi kalau ini Seberapa tahun disini Di rumah ini Hampir Sebelas tahun Sebelas tahun Jadi waktu pertama itu Dia gak ini ya Secara bertahap dibuat Gak langsung Gak langsung Gak sekali Gak sekali Jadi pertama di bagian mana Yang dulu dibuat Depan sana Yang satu itu Jadi dia perlahan-lahan Dia mulai Dibuat disini ya Kemudian ada rencana Tambah lagi Bagian ini Rumah ini Gua ini Kamar Kurang kamar satu ini Oh kurang kamar satu Jadi ini Bagaimana Dia pahat pelan-pelan Betul Jadi Om Haiz ini punya Sebenarnya punya Banyak saudara yang hidup Berkecukupan Tapi Memilih untuk Tinggal disini Karena memang Alasannya nyaman Nyaman Jadi Tidak takut Ada Lungsur Atau bagaimana Tidak Jadi ini Om Haiz Berencana mau tinggal Disini terus Iya Sebelas tahun Kemang Jadi Buners itu dari Om Haiz Yang Menumpahkan Pemilik rumah Gua ini Ini sudah Rumah ini sudah viral Senasional ya Menjadi Jadi ini apa Semacam semangat Untuk memanfaatkan Lahan tidur ya Untuk Memanfaatkan Sesuatu Yang dianggap Tidak berguna Tapi Jadi berguna Itu Untuk Semangatnya Dari Om Haiz Jadi ini DP Sofa 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 Sangat Antik Sangat Unik Memang Bumbak ini Jadi listrik Juga disini Ambil Dari mana Itu Jadi listriknya Diambil Dari Tetangganya Yang merupakan Saudara Dari Om Haiz Televisi ada Sini Kalau Malam Gimana Ini Kalau malam Cuma disini Dia terang Atau bagaimana Kalau malam Oh Ada lampu Luar Baktian ini Keluar Dari Rumah Buah Om Haiz Ini Sebuah Bukit Sebuah Sebuah Bukit Yang berada Di Jalan Menuju Di pinggiran Kemah Tapi ini Bukit ini Memang Disulap Secara kreatif Oleh Haiz Sebagai tempat Untuk Sebagai rumah Tinggal Dan sudah Sebelas tahun Dia tinggal disitu Dan Merasa Sangat Bahagia Jadi Sekian Live report Siang hari ini Tribuners Tuhan Yesus Menteri Sampai 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 Sampai